Selamat malam Sobat Budaya Salam Budaya Rahayu Sehing alah rejeki lumintu datan onorote Marilah kita saling mendoakan Agar rejeki terus menerus tanpa surut Sobat-sobat budaya Kalau kita mengingat Hono Coroko Pada Aksara Jawa Go itu artinya Guru Sejati Kang Wurui Guru Sejati yang ngajari Saya ingin menjelaskan dengan Mengambil cerita pewayangan Yaitu Wayang Kulit Lakon Bimo Suci Dimana Bimo atau Workudoro Diceritakan tengah mencari Tirta Pravitosari Atau Air Suci Kehidupan Watak Bimo yang menakjubkan Selain pemberani Juga memiliki pendirian yang teguh, kuat, tabah, patuh Serta jujur mengawali cerita ini Yaitu saking patuhnya Bimo Tak menyadari bahwa Perintah Resi Durno Untuk mencari Tirta Pravitosari Hanyalah jebakan Dalam perjalanannya itu Bimo tentu akan menghadapi berbagai Rintangan yang berat Dan Durno yang memihak Kurowo Memang berharap Bimo akan menemui ajalnya Bimo berangkat dengan semangat dan sukacita Lalu dia mulai menyatroni Gunung Chondro Dimuko Gunung Chondro Dimuko itu sebetulnya merupakan Simbolis dari Pancaendra Ada mata, hidung, mulut, dan sebagainya Namun setelah mencari di Gunung Chondro Dimuko itu Air Tirta Pravitosari juga tidak diketemukan Justru ia berhadapan dengan raksasa Rukmuko Dan Rukmokolo yang mendiami gua di situ Rukmuko ini adalah lambang hambatan Yang berasal dari makanan yang enak Kamukten Kemudian Rukmokolo adalah Menggambarkan halangan yang datang Dari kemewahan kekayaan material Seperti perhiasan emas pakaian permata Kamulianya jasad Demi merengkuh air suci kehidupan Serta patuh terhadap sang guru Bima menjajaki pula dasar samudera Bahwa dalam pencarianya untuk mendapatkan ilmu sejati Tidaklah cukup hanya mengendalikan Kamukten dan Kamulian Tapi dia juga harus menghilangkan Watak-watak jahat Kelicikan akal Yang ada di dalam dirinya Di dalam tingkatan ini Bima sudah mulai menyadari egonya Dia mulai mengikis egonya sendiri Maka Bima mulai menumbuh kembangkan Sifat-sifat kebaikan Yang sesungguhnya sudah ada di dalam dirinya Antara lain Relah atau merelakan Dan tidak iri kepada orang lain Legowo Selalu bersikap baik Dan benar-benar Tanpa iming-iming surga Dan tanpa intervensi neraka Narimo Bersyukur menerima jalan hidup Dengan sadar Apa yang terjadi saat ini Merupakan buah dari perbuatan masa lalu Itu harus disadari Eling Selalu ingat sadar terhadap dirinya sendiri Nah Ketika di dasar samudera Bima bertemu dengan naga raksasa Yang langsung menyerang Dibelitlah Bima rat-rat Sehingga Bima si putra pandu Dewanata ini Tidak berkutik Dalam keadaan yang kritis Bima ingat akan kuku ponconoko Ketajaman kuku ponconoko Akhirnya berhasil merobek Tubuh naga samudera itu Hingga raksasa laut itu binasa Sejenak kemudian Pada saat itulah Di hadapan Bima Muncul Makhluk bertubuh kecil Yaitu Dewa Ruci Bima yang bertubuh besar Masuk ke tubuh Dewa Ruci Melalui telinga kiri Dewa Ruci Ternyata Bima Bima mendapatkan Mendapatkan Wejangan-wejangan Dari Dewa Ruci Ada satu pokok Persoalan yang Bima harus bisa Menyadari Kenyataan hidup Bahwa Air suci kehidupan Atau Tirta Pravitosari Yang dia cari itu Sebetulnya ada Di dalam diri Sendiri Maka Sobat Budaya Saya Coba kembali pada Pembahasan Guru Sejati Melalui langkah Yaitu Meditasi Bertriwi Kromo Dalam Sasrojindro Dinyatakan bahwa Roh suci Atau Jiwa Di dalamnya Bersemayam pula Guru Sejati Ia selalu Menghantarkan Sinyal Sinyal Yang memiliki Relasi Dengan Kesadaran Pikir Gati Pikir Maka Guru Sejati Merupakan Pembimbing Roh Atau Jiwa Atau Roh Suci Kita Sinyal Sinyal Yang berasal Dari Tuhan Itu Mengalir Melalui Suksma Sejati Yang ditampung Terus oleh Guru Sejati Disitulah Sehingga Guru Sejati Bisa Menjelajahi Apa Yang disebut Alam Bawah Sadar Sebagai Keluasan Jagad Gede Jagad Semesta Yang di Luar Yang Sebetulnya Sinkron Tersimpan Di Jagad Cilek Jadi Kalau Di dalam Sasrojindro Disebut Saling Lek Winalian Dan Rotsinorotan Saling Berkebalikan Jagad Gede Dan Jagad Cilek Itu Disinilah Sebetulnya Guru Sejati Itu Sebelumnya Berfungsi Sebagai Sumber Penerangan Tuntunan Kehidupan Maka Guru Sejati Dipercaya Sebagai Guru Karena Sifat Yang Teguh Dan Mempresentasikan Sifat Sifat Tuhan Yang Tidak Pernah Berubah Dalam Sasrojindro Atau Dalam Bahasa Jawa Disebut Kang Langgeng Tan Oah Geng Sir Tidak Pernah Berubah Maka Guru Sejati Merupakan Proyeksi Dari Roso Atau Sir Yang Sumbernya Adalah Kehendak Tuhan Terminologi Jawa Menyebutnya Sebagai Roso Sejati Atau Rahsaning Gusti Beberapa Konsep Kepercayaan Dan Agama Roso Sejati Yang Menerima Sinyal Tuhan Itu Disebut Suksmo Woso Atau Roh Kudus Roh Al-Qud Yang Selalu Menghantarkan Petunjuk Petunjuk Tuhan Yang Diterima Oleh Guru Sejati Menurut Kejawen Pada Umumnya Seseorang Dikatakan Sudah Mencapai Puncaknya Apabila Sudah Bisa Menemui Wujud Guru Sejatinya Guru Sejati Bisa Wujud Dalam Bentuk Halus Wujudnya Mirip Diri Kita Sendiri Mungkin Sebagian Orang Ada Yang Tidak Sengaja Melihat Diri Sendiri Tampak Menjilma Di hadapan Kita Seperti Kita Melihat Cermin Kita Bercermin Itulah Guru Sejati Anda Entitas Guru Sejati Memiliki Sifat Hakikat Tuhan Maka Segala Nasihatnya Tidak Akan Menyesatkan Guru Sejati Akan Selalu Mengirim Pesan Kepada Kesadaran Pikir Gati Pikir Berupa Sinyal Atau Getaran Melalui Bisikan Hati Atau Nurani Maka Sobat Budaya Dapat Mencermati Suara Hati Sendiri Untuk Memperoleh Petunjuk Penting Bagi Permasalahan Yang Ada Yang Sobat Budaya Hadapi Namun Memang Permasalahannya Jika Kita Kurang Mengasah Ketajaman Batin Sulit Untuk Membedakan Apakah Yang Kita Rasakan Merupakan Kehendak Hati Kareping Rosoh Ataukah Kemauan Hawa Napsu Sebab Orang Yang Dapat Bertemu Guru Sejatinya Hanyalah Orang Yang Terpilih Pinileh Nah Sobat Budaya Apa Yang Saya Utarakan Ini Sebetulnya Ringkas Dan Ilmiah Jika Merujuk Psikoanalisa Carl Gustav Jung Atau Kita Coba Merujuk Pada Joseph Campbell Ahli Mitologi Yang Dikenal Dengan Konsep Hero Journey Atau Perjalanan Sang Pahlawan Konsep Yang Dijelaskan Dalam Buku Berjudul The Hero With A Thousand Faces Tahun 1949 1949 Bima Itu Sebetulnya Si Hero Itu Dan Dorna Adalah Mentornya Bima Memasukin Ke Samudera Itu Adalah Hero Journey Atau Perjalanan Si Pahlawan Menuju Alam Bawah Sadar Mencari Diri Sejati The Self Mencari Diri Sejati Pasti Tidak Mudah Karena Akan Menemukan Berbagai Penggoda Yaitu Ketakutan Kecemasan Keraguan Yang Di Dalam Cerita Bima Suci Nafsu Karakter Dan Mentalitas Itu Difiguratifkan Atau Disimbulkan Raksasa Ruk Muka Raksasa Ruk Mokolo Ular Naga Dan Lain Lain Setelah Bertemu Diri Sejati Atau The Self Seseorang Akan Mendapatkan Kebahagiaan Kepercayaan Diri Was Kito Plus Punya Kesaktian Sobat Budaya Kita Selalu Masuk Pada Perasaan Inferioritas Menyikapi Ajaran Leluhur Bangsa Sendiri Ajaran Sastro Jindro Yang Diselipkan Dalam Cerita Wayang Seperti Cerita Bimo Suci Kemudian Raksasa Nirwoto Kawaco Yaitu Tentang Jatuh Seti Sebetulnya Merupakan Pencapaian Ilmu Yang Tinggi Dari Leluhur Jawa Maka Sastra Jindra Atau Sastro Jindro Hayu Ningrat Pangruh Ting Diyu Sering Disebut Sastro Kabinowo Ilmu Yang Ampuh Tinggi Dan Tak Terkalahkan Sastra D Begitulah Sobat Budaya Semoga Apa Yang Saya Utarakan Dalam Video KCB Channel Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Semacam Tuntunan Sampai Jumpa Di Video Yang Akan Datang Salam Budaya Rahayu Y Joe Pence Jawa 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 King